Sebuah rumah mewah di Sumarekon Serpong, Banten disita penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Rabu, 14 Mei 2024. Rumah itu adalah milik tersangka kasus korupsi Timah Tamron Tamsil alias Aon, TN. Satu unit rumah dengan luas 805 M2 milik atas nama tersangka TN alias Aon yang terletak di Crown Golf Utara No. 7 Sumarekon Serpong, Banten, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2024. Penyitaan itu berdasarkan hasil penelusuran aset oleh tim pelacakan aset Jampitsus. Rumah mewah tersebut diperoleh berdasarkan jual-beli pada 21 Juli 2018. Penyitaan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan korupsi tata niaga Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022, katanya. Penyidik kejagung terus melakukan penggalian fakta baru dari barang bukti tersebut untuk membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan. Hingga saat ini penyidik telah melakukan pemelukiran terhadap 66 rekening, 187 bidang tanah atau bangunan, serta menyita sejumlah uang tunai, 55 unit alat berat dan 16 unit mobil dari para tersangka. Selain itu, tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap aset berupa enam smelter di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas bidang tanah 238.848 M2, serta satu stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, di wilayah kota Tangerang Selatan. Lalu untuk enam smelter akan ditindaklanjuti dengan pengelolaan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan tetap menjaga nilai ekonomis dan tidak memberikan dampak sosial. Tamron Tamsil alias Aon, TN, selaku beneficial owner atau pemilik manfaat CV Venus Inti Perkasa, VIP. Dia salah satu dari 21 tersangka korupsi timah yang merugikan keuangan negara akibat kerusakan lingkungan senilai Rp271 triliun.